Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur selasa 8 Februari sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat menangkap seorang mantan kepala madrasah berinisial SW di kediamannya, kejamatan Sabak Timur. SW ternyata sempat difonis bebas oleh pengadilan negeri Tipikor Jabi pada 2016 lalu. Namun tim JPU saat itu melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agong. Dari putusan kasasi yang diterbitkan pada 2017, SW dinyatakan terbukti bersalah dan difonis penjara selama satu tahun dengan denda sebesar 50 juta rupiah. Sejak keluarnya putusan ingkrah dari Mahkamah Agung inilah, eksekutor berusaha mencari keberadaan SW, namun hasilnya selalu gagal. Selasa malam, Kejaksaan berhasil mengetahui keberadaan SW. Ia diamankan di kediamannya yang tak jauh dari madrasah yang dikepulahi SW pada saat mendapatkan gelontoran dana kemenang tahun anggaran 2009. Saat itu terdapat tujuh berkas kasus blokrain karena satu tersangka meninggal, hingga yang diproses hanya enam berkas saja. Miss Nurul Iman dengan tersangka berinisial MA, Miss Alfajar dengan tersangka SW, Miss Mahfatul Huda dengan tersangka ST, kemudian Miss Subuh Salam dengan tersangka MS, MTS Nurul Itihad dengan tersangka AR, dan Miss Nurul Hidayah yang berada di Kecamatan Mendahara. Kami dari Kejaksaan Dengan Dunjong Timur berhasil melakukan eksekusi kepada atau berlakukan penanggapan terhadap orang anggaran. Selama ini kita telah umumkan bahkan di media-media sosial, di tempat-tempat umum, inilah identitas orang tersebut. Kerugian negara di tiap madrasa tersebut besarannya berbeda, namun secara garis besar dari dana blokrain yang diterima madrasa sebesar 274.500.000 rupiah, kerugian negara dari kegiatan rehab kelas ini sekitar 100 juta rupiah untuk satu madrasa. Namun jika dibukul rata, kerugian negara di tiap madrasa mencapai 100 juta rupiah.